Marten Paez terancam gagal, Cyrus Margono jadi opsi lain. Marten Paez belum jelas. Sinteyong berani panggil Cyrus Margono untuk laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong memanggil 22 pemain untuk laga melawan Irak dan Filipina. Jumlah ini terhitung kecil. Mengingat Sinteyong biasanya menyertakan 26-28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan bersama skuad Garuda. Namun Ketua Badan Tim Nasional atau BTS Sumarji mengatakan bakal ada penambahan 2 pemain. Banyak netizen yang menilai 2 pemain itu adalah Marten Paez dan Calvin Verdong. Marten Paez sedang menunggu hasil sidang pengadilan abritase olahraga atau CAS untuk memastikan keabsahannya memperkuat timnas Indonesia. Sayangnya hingga kini belum ada tanda-tanda hasil CAS terkait Marten Paez segera keluar. Sementara itu berkas naturalisasi Calvin Verdong belum dirapatkan komisi X dan 3 DPR RI. Sementara itu berkas naturalisasi Calvin Verdong belum dirapatkan komisi X dan 3 DPR RI. Karena itu Marten Paez dan Calvin Verdong kemungkinan besar abseh melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan diharapkan bisa turun kontra Filipina pada 11 Juni 2024. Sekarang yang jadi pertanyaan jika Marten Paez tak tersedia untuk melawan Irak dan Filipina, apakah Sinteyong kepikiran untuk memanggil penjaga gawang Vanathinaikos P. Cyrus Margono? Sekadar diketahui Sinteyong sejauh ini hanya membawa 2 penjaga gawang utama untuk laga melawan Irak dan Filipina, yakni Hernando Ari dan Adi Satrio. Tentunya Rizkan jika hanya membawa 2 penjaga gawang. Mengingat 2 keeper itu bisa sewaktu-waktu mengalami cedera. Karena itu paling realistis bagi Sinteyong adalah menyertakan 1 penjaga gawang lagi. Sosok Cyrus Margono dapat digedepankan pelatih 53 tahun tersebut. Pratama Arhan dan Justin Hupner senasib diganjar kartu merah Dua back timnas Indonesia Justin Hupner dan Pratama Arhan diganjar kartu merah saat membela klubnya pekan lalu. Justin Hupner mendapatkan kartu merah saat membela Serezo Osaka menghadapi Ryukyu di Jelly Cup 2024 di stadion tapi Kenso Hyagon Okinawa pada Rabu 22 Mei lalu. Dalam pertandingan tersebut, Justin Hupner dipercaya tampil sebagai starter di posisi back tengah. Sayangnya, Hupner hanya bermain 17 menit lantaran diganjar kartu merah pada menit ke-17. Kartu merah itu didapat usai Hupner menarik pemain depan Ryukyu di luar kotak penalti Serezo Osaka saat pemain lawan memiliki peluang untuk mencetak gol. Tanpa ampun, wasit Akihiko Ikeuchi langsung mengganjar Hupner dengan kartu merah. Nasib yang sama juga dialami bekiri timnas Indonesia Pratama Arhan yang mendapatkan kartu merah saat baru 4 menit di lapangan ketika menjalani debut bersama Suwon FC di Liga Korea Selatan atau K-League 1 pada minggu 26 Mei. Dalam pertandingan itu, Arhan masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-7-3 menggantikan Jong Dong Ho dan bermain di posisi back kiri. Namun baru 4 menit berada di lapangan, Arhan langsung diusir wasit karena mendapatkan kartu merah. Kartu merah itu didapat usai Arhan dilaporkan VAR melakukan pelanggaran berbahaya kepada pemain Jeju United Dream Chang Wu. Kartu merah dalam waktu singkat yang didapat 2B ke timnas Indonesia itu bisa menjadi pelajaran bagi kedua pemain jelang membela tim merah putih menghadapi Tanzania pada laga uji coba 2 Juni. Kemudian dilanjutkan timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada kualifikasi Viala Dunia 2026 pada 6 dan 11 Juni mendatang. Benarkah timnas Irak keremehkan timnas Indonesia? Timnas Irak disebut telah lupa membawa 2 pemain penting untuk menghadapi timnas Indonesia. Dua pemain itu adalah Saad Abdul Amir dan Mutakhir Mohamed. Timnas Irak akan berhadapan dengan Indonesia dalam melanjutan putaran kedua kualifikasi Viala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Kamis 6 Juni mendatang. Singa Mesopotamia julukan timnas Irak sudah memanggil sebanyak 25 pemain untuk pertandingan itu. Pemilihan pemain yang diputuskan oleh pelatih Jesus Kasa sempat menuai banyak kritikan. Pelatih asal Spanyol itu dikritik karena tidak menyertakan beberapa pemain potensial. Dan kini ia pun kembali disorot lantaran tidak membawa 2 pemain tersebut untuk laga melawan timnas Indonesia. Menurut laporan Win-Win, hal itu berdasarkan pemilihan pemain untuk Olimpia de Paris 2024. Dan timnas Irak U23 untuk Olimpia de Paris tersebut diperkirakan diisi oleh banyak pemain berbakat. Namun, dua di antaranya justru seperti dilupakan oleh pelatih Jesus Kasa. Win-Win pun menyoroti, tidak dibawanya sosok Saad Abdul Amir dan Muttahir Mohamed. Sementara itu, timnas Irak sendiri sejatinya sudah bisa memastikan diri untuk lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan tim besutan Jesus Kasa itu mengamankan tiket setelah meraih 12 poin dari 4 kemenangan di grup F. Sandi Wals terbang ke Jakarta untuk timnas Indonesia. Bekanan Cafe Mechelen, Sandi Wals, langsung terbang ke Jakarta untuk menjalani persiapan bersama timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan pada story di akun Instagram pribadinya. Dirinya terlihat tengah berada di Bandara Brussel, Belgia. Halo teman-teman, apa kabar? Saya tahu sudah lama sekali, ujar Sandi Wals di akun Instagram pribadinya. Saya sudah lama tidak posting di media sosial. Ini waktunya bersama timnas Indonesia. Saatnya ke Jakarta, saatnya perjalanan ke sana sekarang dan sampai jumpa, lanjutnya. Sandi Wals memang baru saja menyelesaikan musim di Belgia. Pertandingan terakhir Sandi Wals musim ini bersama Cafe Mechelen terjadi pada Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024. Saat itu, Cafe Mechelen tampil melawan Standard Ligue. Cafe Mechelen sukses menang 3-2 atas Standard Ligue. Sandi Wals memulai pertandingan sebagai pemain pengganti. Bek 29 tahun tersebut bermain selama 5 menit pada laga tersebut. Usai menyelesaikan musim di Liga Belgia, Sandi Wals harus bersiap menghadapi 3 laga bersama timnas Indonesia. Skuad Garuda bakal melakoni laga uji coba melawan Tanzania pada tanggal 2 Juni tahun 2024. Timnas Indonesia kemudian akan bertarung pada 2 laga penentuan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Irak dan Filipina pada 6 dan tanggal 11 Juni tahun 2024. Tim Asuhan Sinta Eyong menjamu dua tim tersebut di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim Asuhan Sinta Eyong menjamu dua tim tersebut di Stadion Utama.